Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada berita yang lucu dikaitkan BPJS jadi syarat jual belitanah atau PKB kata PKB ya logikanya itu gimana gak nyambung ini judulnya PKB soal BPJS jadi syarat jual belitanah logikanya gak nyambung ini ditulis ya di detik news oleh Eva Savitri hari ahad 20 Februari 2022 jam 8.38 WIB Jakarta anggota komisi 2 DPR Yanuar Prihatin namanya juga Prihatin mengkritik kebijakan BPJS Kesehatan yang dijarakan syarat jual belitanah Yanuar Prihatin menilai kebijakan itu lucu ya kalau lucu ya ketawa itu dia lantus mempertanyakan kaitan kepemilikan tanah dengan kesehatan terus kata dia gini kebijakan ini agak lucu Indonesia kalau enggak gini agak lucu ya dan seperti kehabisan cara untuk mengembangkan program BPJS Kesehatan pertanyaannya ada hubungan gak antara kesehatan dan kepemilikan hak atas tanah tergantung ya bisa berhubungan bisa enggak tergantung maunya dihubungan hubungannya jauh banget ya kata Yanuar Prihatin hubungannya jauh banget kata yang bikin kebijakan ini kebijakan politik ini hubungannya deket banget terus pokoknya sekarang ngadepi Indonesia ini gak usah terlalu serius nanti kalau serius tuh bisa tiga kemungkinannya itu satu stress yang kedua stroke yang ketiga out jadi transaksi jual beli tanah cukup dengan sangat punya uang bagi pembeli ya itu semua orang udah tau punya tanah bagi penjual dan bukti kepemilikannya dan keduanya warga negara Indonesia waras tidak gila kata Yanuar kemudian wartawan ya Masya Allah hari Sabtu katanya Yanuar Prihatin mengatakan kepemilikan tanah merupakan hak privasi yang bersifat asasi dia menilai hal itu tidak boleh dihalangi dengan persyaratan yang sulit ya gini ya dalam Islam itu kalau kita memudahkan saudara kita atau orang lain dalam urusan-urusan di dunia itu nanti kalau memudahkan tuh urusan kita di akhirat di saat kita itu penuh dengan kesulitan sekarang mau beli tanah aja pakai syarat BPJSnya harus lunas kalau punya BPJS kalau nggak punya BPJS gimana ada tanggata saya itu udah tiga tahun nggak nggak bayar BPJS buat bayar apa kalau hidup BPJS susah beli beras literan boro-boro bayar BPJS ya terus apa lagi ya terus kepemilikan tanah hak hak adalah hak privat yang bersifat asasi tidak boleh dihalangi oleh hambatan apapun sepanjang syarat-syarat yang wajar dimiliki sementara kesehatan adalah kondisi individual yang tidak punya hubungan apapun dengan aset orang yang sakit tidak otomatis kehilangan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana orang sehat tidak otomatis punya rumah dan tanah politikus PKB ini menilai kebijakan itu terkesan dipaksakan yang luar prihatin lantas mewanti-wanti jangan sampai kebijakan serupa juga diterapkan dalam pembelian barang pembelian kendaraan hingga sandang logikanya tidak nyambung antara transaksi tanah dan kesehatan kalau kebijakan ini dipaksakan nanti lama-kelamaan bisa aneh cara pikirnya jangan-jangan suatu waktu orang sakit kehilangan asetnya dengan otomatis bisa juga nanti orang beli kendaraan beli pakaian beli hewan ternak dan membeli apapun harus ada kartu BPJS kesehatan makin ngawur katanya ucapnya dia lantas menyayangkan kebijakan itu diputuskan tanpa pembahasan di DPR logik karena harusnya DPR itu wakil rakyat kok malah gak dibahas di DPR menurutnya tidak pantas jika kebijakan yang berkaitan dengan publik mengesampingkan peran DPR DPR juga biasanya mengesampingkan peran aspirasi rakyat biasa saja semestinya kebijakan yang mempengaruhi publik dibahas dan dibicarakan dulu dengan DPR sopan santurnya kan begitu sopan santurnya begitu DPR itu wakil rakyat jadi tidak pantas jika kebijakan publik diputuskan dengan menihirkan peran DPR terus gimana oh tapi ada argumentasi lain nih kata dirut apa kartu BPJS kesehatan jadi syarat jual beli tanah kata dirutnya mendorong kepesertaan oh gitu tapi ya kita lihat urgensinya gitu ya Bayu Andi Isnanto mungkin sulit aja ini hidup nih di Indonesia Direktur utama BPJS kesehatan siapa sih Ali Gupron Mukti angkat bicara soal aturan BPJS kesehatan menjadi syarat dalam jual beli tanah persyaratan ini dilakukan untuk mengejut jumlah kepesertaan BPJS kesehatan yang jelas di undang-undang SJS and Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004 ini banyak orang belum tahu kepesertaan BPJS itu gotong royong sehingga wajib kata Ali Gupron saat dijumpai di rumah sakit Universitas 11 Maret UNS Solo Sabtu 19 Februari langkah dari kementerian ATR garis piring BPN itu dilakukan berdasarkan impres nomor 1 tahun 2021 tidak hanya kementerian ATR BPN kementerian dan lembaga lain pun didorong membuat rohobosan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS kesehatan kita berterima kasih kepada Bapak Presiden waduh terima kasih ada impres 1 nomor 20 2022 bahwa ada sekitar 30 kementerian dalam kurung lembaga sesuai tugas dan fungsinya mendorong mengoptimalkan JKN jadi dirut mengaku tidak ingin masyarakat terlambat mendaftar sehingga tidak bisa menerima manfaat ketika sakit tiba-tiba orang sakit tidak tahu umumnya orang Indonesia karena ketidaksadaran itu kemudian kesulitan tapi sudah terlambat makanya dengan impresi itu dengan kerja sama kementerian lalu dioptimalkan sehingga seluruh orang di tahun di tahun 2024 sudah jadi peserta BPJS paling bisa minimum coverage akan tercapai menurut saat ini ada 235 juta lebih peserta BPJS kesehatan targetnya 98% masyarakat Indonesia menjadi peserta BPJS kesehatan pada 2024 sebelumnya jurubicara kementerian ATRBPN Tengku Taufikul Hadi juga mengonfirmasi soal aturan baru ini persatu Maret 2022 menurutnya aturan baru ini mulai berlaku artinya bagi yang melakukan pembelian tanah harus melampirkan BPJS kesehatan dalam kelengkapan dokumennya ini memang benar adanya sesuai impresi yang sudah ada impresi nomor 1 tahun 2022 mulai efektif itu 1 Maret 2022 setiap pembelian pembelian tanah harus melampirkan kartu BPJS kesehatan kata Taufikul Hadi Taufikul Hadi mengatakan kebijakan ini memang seperti tidak ada hubungannya namun sebenarnya ada hubungannya yalah tergantung siapa yang mau menghubung-hubungkan itu kata Pak siapa ya dolar prihatin tadi hubungannya itu jauh kata Taufikul Hadi hubungannya ada hubungannya ya terserah lah yang penting bikin susah rakyat enggak sih sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh elit ini elit ini yang kalau kebijakan pejabat-pejabat publik baik pemerintah maupun DPR itu sebenarnya ngerti enggak sih bisa meraba enggak perasaan atau penderitaan rakyatnya sendiri kayaknya agak susah rakyat cuma dijadikan bumper aja dijadikan basis perdebatan perdebatan di ruang-ruang parlemen yang sejuk itu ya tapi sebenarnya juga mereka tuh sebenarnya enggak bisa meraba penderitaan rakyat dan membela dan memihak mereka gitu sebenarnya lain posisi biasanya lain artikulasi kan ya kesannya sih kalau jadi penjara publik untuk kalau omong rakyat seolah-olah membela rakyat padahal kadang-kadang kita tahulah ya kemana hatinya kemana omongannya ya enggak rasulah itu pernah mengingatkan kita kamu akan ditolong kamu akan dimenangkan bersama orang-orang du'afa diantara kalian jadi kita harus berpihak kepada bukan ke pengusaha yang sudah sudah mapan tapi kita dalam hidup itu didorong oleh rasulah untuk selalu berpihak kepada du'afa'ikum yang selalu lemah secara struktural dan dilemahkan oleh struktur dan biasanya tidak membela dan tidak dibela oleh para pejabat-pejabat publik itu yang sebenarnya lebih mementingkan diri dan kelompok-kelompoknya juga dan masyarakat itu dijadikan bumper aja masyarakat yang lemah itu jadi ada kalau ada suara-suara kritis mengaitkan pembelian tanah dengan BPJS kesehatan itu memang bisa dibenarkan juga ada ruang-ruang untuk berbeda pendapat yang tidak apa-apa dan seberapa jauh itu justru menyulitkan masyarakat atau justru memudahkan masyarakat peraturan baru ini yang 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 mensyaratkan dokumen BPJS kesehatan untuk pembelian tanah ini sekilas sebenarnya tidak ada hubungannya tapi hubungannya dalam konteks kehadiran negara Presiden ingin terjamin kesehatannya di seluruh seluruhnya makanya maka Presiden menggunakan segala infrastruktur yang ada dalam pemerintah untuk mencapai tujuan ini kata Taufikul Hadi ya persoalannya negara hadir tapi negara itu memudahkan gak membahagiakan gak mensejahterakan gak mendekatkan gak keadilan itu kepada masyarakat yang paling bawah yang paling lemah itu persoalannya kalau yang udah punya duit banyak yang udah mapan sih sebenarnya gak usah ada negara hadir juga gak apa-apa justru negara hadir untuk membuat rakyat itu lebih sejahtera lebih mudah kehidupannya kalau ditambah sulit harus ngurus surat ini ngurus surat itu ya kalau mau beli tanah-tanah yang dibeli rakyat-rakyat kecil itu juga paling cuma 60 meter gitu mungkin itu juga satu-satunya gak ada investasi lain kecuali satu-satunya yang bisa dibeli segitu-gitunya dengan ngutang sana ngutang sini itu mempersulit kalau menurut saya itu peraturan baru yang mensyaratkan BPJS Kesehatan untuk menjadi apa dalam proses pembelian tanah yaudah gitu aja terserah lah ya kalau menjadi penjabat publik itu kadang-kadang ya perlu kreatif sedikit tapi basisnya itu selalu harus membela kepentingan rakyat ya moga-moga ada gunanya ya omongan ini berita ini bisa meluaskan luasan sedikit menumbuhkan perspektif baru melihat perspektif orang lain dan gimana kekeliruan-kekeliruan pendapat-pendapat dalam perspektif yang berbeda-beda itu ya moga-moga kita bisa menjalani kehidupannya dengan penuh harapan kita boleh kehilangan segalanya dalam hidup ini kecuali keimanan dan harapan saya Yudi Pramukotuang Donat dari panu YouTuber terjuah di semesta Fasbir Sobron Jamilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih